Intro Kabar buruk Timnas Indonesia Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Media Korea Selatan Sport Chosun mengungkapkan penyakit yang sedang diderita oleh Shin Taeyong Hal ini menyebabkan Shin Taeyong dipastikan untuk menunda melatih Timnas Indonesia Sebelumnya Shin Taeyong dikabarkan tengah dalam kondisi yang menurun kesehatannya Saat pulang ke Korea Selatan, usai mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Hal itu yang membuat Shin Taeyong urung hadir di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026-27 Juni yang lalu Kondisi kesehatan yang menurun juga yang membuat Shin Taeyong belum kembali ke Indonesia sampai saat ini Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan Shin Taeyong yang semula dijadwalkan kembali ke Indonesia awal Juli mundur satu atau dua pekan Kami minta secepatnya Shin Taeyong ke Indonesia untuk persiapan tanggal 5 dan 10 September 2024 Semoga saja Shin Taeyong sudah tiba di pertengahan Juli ini Kata Linus Nusi kepada Awak Media Bola Sport Ternyata Shin Taeyong habis menjalani operasi untuk penyakit yang dideritanya Sebagaimana dilansir dari media Korea Sports Show Zone Diungkapkan Shin Taeyong didiagnosa menderita pleurisi atau pleuritis atau radang selaput dada Akibatnya ia menjalani operasi pada 15 Juni 2024 lalu Harus kita pahami Shin Taeyong yang dikenal sebagai kunci penting dalam kesuksesan squad Garuda Diketahui tengah menyiapkan generasi baru sepak bola Indonesia yang lebih maju di masa depan Bahkan media asal Korea Selatan Sports Chosun memberikan julukan Generasi Emas Timnas Indonesia Pelatih berusia 53 tahun itu berpesan kepada para supporter Garuda Untuk mendukung perjuangan anak astuhnya lebih antusias lagi Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Tak hanya itu, Shin Taeyong juga meminta warga Korea Selatan untuk mendukung dirinya Dalam menyokong perkembangan sepak bola di Indonesia Khususnya di putaran ketiga Shin Taeyong menilai bahwa pencapaiannya bersama Timnas Indonesia Menjadi salah satu cara untuk mengangkat martabat Korea Selatan Sebagai orang Korea, saya bekerja keras untuk mengangkat martabat nasional kita di Indonesia Kata Shin Taeyong Nah, gimana menurut kalian jika Shin Taeyong tak menangani Timnas lagi Sob? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi Timnas Indonesia selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.